Raja Wali Emas, Jilid 02. Hoa Sanpai adalah partai persilatan yang besar dan sudah terkenal semenjak ratusan tahun. Sayang sekali partai besar ini menjelang berakhirnya pemerintahan Goan menjadi berantakan. Semenjak dahulu Hoa Sanpai menggembeleng pendekar-pendekar Budiman sehingga nama baiknya makin harum saja. Mungkin sudah kehendak Tuhan bahwa segala apa di dunia ini, sampai nama sekalipun, tidak akan kekal adanya. Ada kalanya naik dan ada kalanya turun, ada pasang surutnya. Nasib yang menimpa Hoa Sanpai ketika di bawah pimpinan Lian Butojin memang amat menyedihkan. Akibat kesalahpahaman disebabkan hal-hal yang amat berbelit-belit dalam masa perjuangan meruntuhkan kerajaan Mongol dan mengusir penjajah itu dari tanah air, ketua Hoa Sanpai ini kehilangan semua muridnya yang paling ia andalkan dan sayang. Empat orang muridnya yang dahulu terkenal sebagai Hoa San Sieng, empat pendekar Hoa San, sekarang sudah tidak ada lagi. Murid pertama, Kuatin Siong, sudah mingkat entah kemana setelah tangannya buntung oleh pedang gurunya, pergi bersama murid keempat, Lim Sian Hwa. Dua yang lain, yaitu murid kedua dan ketiga, telah tewas dalam permusuhan dengan Kunlun Pai yang terjadi akibat kesalahpahaman yang hebat. Memang masih ada empat orang cucu muridnya, yaitu Kuahang yang entah kemana perginya, tetapi kemudian didengar oleh kakek ketua Hoa San Pai itu bahwa Kuahang sudah hidup bersama Klai Ato. Cucu murid yang lainnya ada Yah Kui Lok yang sekarang menjaga Hoa San Pai bersama Tio Buwe. Kakek ini sudah renang ambil keputusan untuk merangkapkan dua orang cucu muridnya ini yaitu Kuil Lok dan Tio Buwe menjadi suami istri. Cucu murid keempat adalah Tio Ki, yaitu kakak dari Tio Buwe yang kini telah bekerja sebagai kepala perusahaan Tio Kiok, pengawal pengantar barang, di Siniang. Juga Tio Ki sudah ia jodohkan dengan murid Raja Pedang Ciah Wigan, yaitu Nonali Giyok yang patriotik. Akan tetapi Lian Mu sangat berduka kalau ia teringat akan muridnya yang terkasih, yaitu Kuah Tinsyong dan Lim Sian Hwa. Kemana kah perginya dua orang itu? Pula, ia merasa sedih dan kecewa sekali apabila dia teringat akan Kuah Hang yang kabarnya tinggal di puncak Luliyang San bersama Klai Ato. Jika perbuatan Kuah Tinsyong dan Lim Sian Hwa itu dapat dianggap merusak nama dan kehormatan Hoa San Pai, maka yang merusak itu adalah dua orang murid Hoa San Pai sendiri. Akan tetapi kalau sampai terdengar orang Kang Ong tentang Klai Atoong dan Kuah Hong, bukankah itu berarti bahwa Klai Atoong sengaja hendak menghina Hoa San Pai dan memandang rendah dan ringan kepadanya? Pikiran inilah yang selalu mengganggu kakek ini dan membuat ia mengambil keputusan untuk mencari bantok Sim Giam Kong untuk diminta pertanggungan jawabnya terhadap perbuatan Klai Atoong dan kalau guru Tibet ini tidak mau mempertanggung jawabkannya, ia sendiri akan mencari Kuah Hong dan Klai Atoong di Luliyang San. Dan adalah keputusan ini yang membuat pada suatu hari Lian Bu Tojin berhadapan dengan bantok Sim Giam Kong di tepi gulun pasir di luar tembok besar sebelah utara. Bantok Sim Giam Kong adalah seorang huasyo bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam sekali. Usianya sudah 70 tahun lebih, tetapi masih nampak kuat. Tongkat huasyo yang selalu berada di tangannya juga berat, tanda bahwa tenaga huasyo tua ini besar. Sepasang matuh huasyo ini memancarkan sinar penuh semangat dan matanya sekarang juga bersinar-sinar ketika dia bertemu dengan Lian Bu Tojin di tempat yang tak disangka-sangkanya itu. Omi Tohut dia mengeluarkan kata-kata pujian sambil merangkapkan kedua tangan ke depan dada, menyembah sebagai tanda hormat. Angin apa yang meniup Toyu datang ke tempat ini? Lian Bu Tojin merangkapkan kedua tangan pula, lalu ia menjurah, bagus sekali, agaknya memang Tian sudah menghendaki pertemuan kita ini. Lu Suhau, sengaja pintu mencarimu untuk membicarakan sesuatu urusan amat penting. Omi Tohut, Pin Cheng tidak ingin mendahului kehendak Tian. Akan tetapi, bukankah Toyu mencari Pin Cheng karena urusan muridmu dan muridku? Siancai, siancai, kata Lian Bu Tojin heran. Kiranya Lu Suhu sudah maklum pula akan hal itu. Lu Suhu, di antara kita ada pertalian persahabatan ketika kita bersama menghadapi bangsa Mongol. Oleh karena itu pula, Pintun Mohon Lo Suhu sudi mengingat hubungan baik itu dan suka meluruskan jalan yang bengkok. Kata-kata meluruskan jalan yang bengkok ini berarti membetulkan sesuatu yang salah atau yang tidak wajar. Giam Kong Ho Suhu tertawa sambil berdonak, giginya yang masih lengkap dan kuat itu berkilat-kilat putih di bawah kulit mukanya yang hitam. Lian Bu Tojin memakai kata-kata halus tetapi maksudnya hendak menyalahkan Pin Cheng dalam hal ini, hahaha. Sebetulnya, Pin Cheng sendiri pun sangat heran mengapa muridmu yang muda dan cantik jelita itu suka kepada murid Pin Cheng yang bodoh dan gila. Kalau muridmu suka, mengapa hendak menyalahkan Pin Cheng? Wajah Lian Bu Tojin yang putih itu berubah agak merah. Benar-benar memalukan sekali sikap Kuah Hong itu, akan tetapi betapapun juga, ia harus menjaga nama dan kehormatan Hua San Pai. Pintun meragukan apakah Kuah Hong dengan sukarlah ikut dengan muridmu. Harus diakui bahwa kepandaian muridmu itu jauh lebih tinggi daripada Kuah Hong. Andai kata muridmu itu hendak mengambil Kuah Hong sebagai jodohnya, itu pun harus melalui saluran-saluran yang terhormat. Maka dari itu, Lo Suhu telah jelas bahwa muridmu melanggar kesusilaan, menghina Hua San Pai. Apabila Lo Suhu tidak mau turun tangan sendiri, terpaksa untuk menjaga nama baik Hua San Pai, Pinto yang akan mewakili Lo Suhu. Kali ini Bantok Sim Giam Kong tidak tertawa lagi, menarik muka sungguh-sungguh dan berkata, Lian Bu Toyu, kau enak saja bicara seperti orang yang bersimulus. Ketahuilah, di dalam urusan antara muridmu dan muridku ini terdapat rahasia yang Pim Cheng sendiri masih belum dapat pecahkan. Kau tahu, Atong selama hidupnya sangat taat dan takut kepadaku, akan tetapi sekali ini dia membangkang dan sama sekali tidak mau kembali kepada Pim Cheng. Ini tidak sewajarnya dan agaknya muridmu itulah yang memaksanya, entah dengan pengaruh apa. Selain dari itu, supaya kau tahu saja, Pim Cheng yang menjadi gurunya tahu betul bahwa diri Kau Layatong itu tidak normal lagi, tidak mungkin dia mampu menjadi seorang suami karena Pim Cheng sendiri yang dulu sudah turun tangan mematikan pembangkit nafsunya. Dia akan tetap menjadi kanak-kanak sampai matinya kelak dan tak mungkin dia akan mampu melakukan hubungan dengan wanita sebagai suami istri. Nah, setelah keadaan seperti ini, lalu sekarang Pim Cheng mendengar dia mati-matian mengaku sebagai suami muridmu, bukankah hal ini aneh sekali? Lian Buttojin mengerutkan alisnya. Orang seperti Bantok Sim Giam Kong ini tidak aneh bila melakukan kekejian seperti yang dilakukan terhadap Klai Atong itu dan kata-katanya itu boleh dipercaya. Diam-diam ia merasa heran sekali. Bukan tidak mungkin kalau sebaliknya Kua Hang yang mempengarungi bocah tua itu. Ia mengenal baik Kua Hang yang keras hati dan tidak mau kalah dalam segala hal. Akan tetapi mengapa Kua Hang melakukan hal itu? Giam Kong Lo Suhau, kalau begitu, karena hal ini menyangkut muridmu dan muridku, jadi menyangkut nama baik kedua pihak, Maka marilah kita berdua pergi ke Luliang San dan sama melihat, sebetulnya apakah yang terjadi di sana dan siapa di antara keduanya itu yang bersalah harus kita hukum. Usulmu baik sekali, Toyu. Berangkatlah dua orang kakek pendeta itu menuju ke Luliang San. Keadaan dua orang kakek ini amat jauh berbeda. Giam Kong Ho Suhau adalah seorang kakek tinggi besar yang bermuka hitam dan tangannya menyeret sebuah tongkat yang besar dan berat, tongkat Ho Suhau yang kepalanya diukir kepala binatang Sakti Kilin. Ada pun Lian Bu To Jin yang beberapa tahun lebih muda daripada Ho Suhau itu adalah seorang pendeta Tosu yang tinggi kurus, jenggotnya panjang sampai ke perut, pakaiannya sederhana sekali dan tangannya membawa sebatang bambu yang ringan. Di punggung Tosu ini tergantung pedang pusaka Ho Ah San Pai. Walaupun dua orang kakek ini sudah tua sekali, sudah lebih 60 tahun, namun berkat tingkat kepandayan mereka yang tinggi, dengan ilmu lari cepat mereka, dalam beberapa hari saja mereka sudah mulai mendekati bukit Luliang San yang sunyi. Akan tetapi mencari dua orang di atas pegunungan yang banyak puncaknya dan kaya akan hutan-hutan lebat itu bukanlah pekerjaan mudah. Setelah berkeliaran beberapa hari barulah pada suatu pagi mereka berhasil menemukan kolai atong. Inipun kalau kolai atong tidak sedang memanggang daging harimau kiranya masih belum akan dapat ditemukan oleh dua orang kakek itu. Asap yang bergulung-gulung itulah yang menarik hati dua orang kakek ini dan akhirnya mereka melihat kolai atong sedang memanggang daging dalam sebuah hutan yang lebat. Kolai atong tertawa dan menyanyi seorang diri, nampaknya gembira bukan main. Giam Kong Hwaso yang menghampiri dengan diam-diam merasa terharu juga. Ia sudah terlalu kenal akan watak muridnya ini dan ia dapat melihat betapa muridnya itu betul-betul merasa bahagia hidupnya. Maka meragulah ia, apakah ia harus mengganggu kehidupan yang begitu tenteram dan bahagia dari kolai atong. Akan tetapi karena ada urusan yang menyangkut diri kuahang murid Hoa San Pai, tentu saja ia pun tidak dapat mendiamkan saja. Kuai atong, sedang apa kau di sini seorang diri tegur Giam Kong Hwaso? Kuai atong nampak kaget, apalagi setelah menengok ia melihat gurunya bersama Lian Buto Jin sudah berdiri di depannya. Saking gugupnya ia lalu mendekatkan daging yang baru dipanggangnya itu ke mulut, lalu digigitnya daging setengah matang yang masih panas sekali itu. Ia seperti lupa diri dan terus makan daging yang masih mengebul itu dengan enaknya sambil kedua matanya memandang kepada dua orang kakek itu, terbelalak. Kuai atong, suhumu bertanya kenapa tidak kau jawab kata Lian Buto Jin, suaranya terdengar tenang serta penuh kesabaran. Ketua Hoa San Pai ini memang tidak pernah memperlihatkan kandungan hatinya sehingga di dalam keadaan marah atau duka ia bisa tertawa. Aku, aku sedang makan, jawab Kuai atong gugup. Suhu dan Totiang, apakah suka makan daging? Kalau saja pertanyaan barusan bukan diajukan oleh Klai atong yang sudah mereka kenal wataknya yang kekanak-kanakan, sudah tentu akan merupakan pertanyaan yang sifatnya menghina. Masa dua orang pendeta yang pantang makan bernyawa ditawari daging? Atong, kedatangan Pim Cheng dan Lian Buto Jin ke sini bukan untuk makan daging, tetapi untuk mencari kau dan nona kuahong. Kabarnya kau dan nona kuahong berada di sini, sekarang di mana adanya nona itu? Mendengar pertanyaan gurunya, Kuai atong lalu berdiri, mulutnya masih bergerak-gerak makan daging panas. Ada keperluan apakah kau mencari isteriku? Terbelalak Matu Giam Kong Hwesyo mendengar kata-kata dan melihat sikap yang kurang ajar serta menantang ini. Atong, apa katamu? Sejak kapan kau memperhistori dia? Semenjak, sejak lama, entah berapa lama. Enci Hang adalah istriku dan kelakalau anaknya terlahir, anak itu adalah anakku otomatis kuai atong meniru kata-kata yang harus ia janjikan kepada kuahong dahulu. Mendengar kata-kata ini, dua orang kakek itu saling pandang dan keduanya melangkah heran. Keheranan itu perlahan-lahan berubah menjadi kemarahan karena mereka berdua menganggap bahwa hal ini benar-benar keterlaluan. Dua orang bersuami istri sampai hampir punya anak dan semua itu terjadi di luar tahu guru masing-masing, terjadi begitu saja tanpa ada pengesahan. Benar-benar merupakan tamparan bagi orang yang menjadi gurunya. Atong, jangan kau men gila bentak diam kong hwasyo dengan muka makin menghitam karena menahan kemarahannya. Benar-benarkah kau menjadi suamin anak kuahong? Jangan berdusta, jawab terus terang. Biasanya apabila gurunya sudah membentaknya seperti itu, hati kuai atong menjadi jari dan takut, lalu serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi kali ini ia tetap berdiri dan biarpun wajahnya berubah pucat dan tubuhnya menggigil, ia menjawab, Betul, suhu. Enci Hong ada ya istriku, aku suaminya dan anaknya kelak akan menjadi. Tutup mulut diam kong hwasyo membentak marah sekali. Atong, lupakah kau bahwa dalam segala hal kau harus mendapat izin terlebih dahulu dari pinceng? Diam-diam kau mengaku sebagai suami nona kuahong, siapa yang memaksamu berbuat demikian? Enci Hong yang meminta begitu, suhu, dan aku, aku tidak bisa menolaknya, tidak mau aku membuat Enci Hong marah dan berduka. Diam kong hwasyo lalu melirik ke arah Lian Bu Tojin, sinar matanya seolah-olah berkata, Nah, semua adalah kesalahan murimu. Akan tetapi Lian Bu Tojin tidak berkata apa-apa, dia hanya memandang kesana kemari, agaknya mencari kuahong. Atong, sekarang juga kau harus tinggalkan tempat ini dan ikut bersama pinceng. Wajah kuei atong semakin pucat. Apa? Pergi meninggalkan Enci Hong? Tidak, suhu. Aku tidak mau, aku tidak bisa berpisah dari Enci Hong. Karena itu aku tidak mau pergi ikut denganmu. Setan. Atong, apakah kau hendak melawan gurumu? Siapapun juga tak boleh memisahkan aku dengan Enci Hong. Klai atong masih tetap membantah. Keparat, kalau begitu lebih baik pinceng melihat kau mati. Tiba-tiba tubuh yang tinggi besar dari diam kong hwasyo itu bergerak dan tahu-tahu dia sudah mengirim serangan maut ke arah kepala Klai atong. Ia sudah maklum sampai di mana tingkat kepandaian muridnya ini, yaitu tidak selisih jauh dengan tingkatnya sendiri, maka begitu turun tangan ia segera mengirim pukulan dengan jurus yang mematikan dan yang kiranya tak akan dapat dihindarkan oleh muridnya itu. Ia sudah mempelajari ilmu silat lain pula? Melihat hal ini tadinya Lian Bu Tojin sendiri mengira bahwa diam kong hwasyo hanya menggertak muridnya dan masih merasa sayang untuk menghukumnya. Tetapi sesudah melihat betapa diam kong hwasyo makin lama makin marah dan serangan-serangannya betul-betul amat berbahaya, Ia mulai memperhatikan dan amat heranlah hatinya sendiri menyaksikan betapa luar biasa dan anehnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Klai atong itu. Tubuh Klai atong yang tinggi besar itu agak membungkuk, kakinya berlomcatan ke sana-sini, kedua lengannya dikembangkan seperti burung yang hendak terbang. Dan setiap kali serangan datang selalu otomatis kaki dan tangannya bergerak secara aneh, tetapi selalu dapat menghindarkan semua pukulan pula. Kurang ajar, kau benar-benar hendak melawan gurumu sendiri? Atong, kalau begitu biar pin ceng mengadu nyawa dengan musru giam kong hwasyo yang menjadi marah luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara merdu dari atas, Klai atong, hwasyo buruk itu bukan gurumu lagi, balaslah dengan Jing Tok Chiang yang baru kita letih kemarin. Wajah Klai atong berseri-seri mendengar suara ini, lalu ia pun menjawab, baiklah, Enci Hong. Eh, hwasyo buruk, kau bukan guruku lagi dan sekarang kau rebahlah sambil berkata demikian Klai atong memutar-mutar lengan kiri hendak menggunakan pukulan Jing Tok Chiang. Tentu saja serangan ini dipandang ringan oleh giam kong hwasyo. Dialah yang dahulu menciptakan ilmu pukulan Jing Tok Chiang ini, masa kini ia hendak diancam dengan ilmu pukulan ciptaannya itu? Hampir ia tertawa melihat bekas muridnya memutar-mutar tangan kirinya. Tetap seperti yang dahulu dia ajarkan, tangan kiri Klai atong mendorong dengan tenaga Jing Tok Chiang. Tentu saja sebagai penciptanya, giam kong hwasyo tau ker pemecahannya, bahkan tau ker untuk membalas secara hebat. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dan dengan Jing Tok Chiang pula tapi dengan tenaga menyedot ia menangkis dengan tangan kanannya kepada dorongan tangan kiri muridnya itu. Dua tangan bertemu dan saling menempel. Giam kong hwasyo sudah merasa girang karena kali ini dia pasti akan dapat merobohkan bekas muridnya itu. Siapa kira tiba-tiba tangan kanan Klai atong bergerak mendorong dan, ternyata tangan kanan inilah yang mengandung tenaga Jing Tok Chiang sepenuhnya sedangkan tangan kirinya tadi hanyalah gerta atau tipuan belaka. Buk! Tubuh giam kong hwasyo terhuyung-huyung, matanya terbelalak melotot memandang kepada Klai atong, kemudian ia roboh terguling dengan mati masih melotot akan tetapi putus nyawanya. Hwasyo Tibet ini sudah tewas di tangan muridnya sendiri, bahkan oleh ilmu pukulan yang dulu ia ciptakan sendiri. Akan tetapi Jing Tok Chiang yang dipergunakan oleh Klai atong ini telah berubah banyak. Gerakannya sudah dicampur dengan gerakan aneh yang dia pelajari bersama Kuahang dari burung Raja Wali Emas. Lian Bu Tojin sejak tadi memandang ke atas, ke arah suara. Ternyata Kuahang sedang duduk di atas punggung seekor burung Raja Wali yang berbulu kuning emas. Agaknya burung itu tadi terbang mendatang dengan gerakan sayap yang amat halus sehingga tidak menimbulkan suara dan telah hinggap dicabang dengan Kuahang di punggungnya. Hampir Lian Bu Tojin tidak mengenal muridnya ini lagi. Kuahang memakai pakaian serba putih, tidak merah seperti dulu lagi, dan ia duduk di atas punggung Raja Wali dengan lagak angkuh dan agung seperti seorang ratu duduk di atas singgah sana dari emas. Sama sekali Kuahang tidak pernah melirik ke arah Lian Bu Tojin. Begitu melihat Giam Kong Hwasio roboh dan tewas, Kuahang tertawa dengan suara yang membuat bulu tengkuk berdiri. Dalam pendengaran Lian Bu Tojin, suara itu setengah tertawa setengah menangis. Betapapun juga, melihat Kuai Atong membunuh gurunya sendiri, Lian Bu Tojin menjadi marah sekali. Kuai Atong, benar-benar kau murid durhaka. Berani kau membunuh gurumu sendiri? Sementara itu, Kuai Atong berdiri seperti patung memandangi tubuh suhunya yang rebah telentang dengan mat mendelik dalam keadaan tak berfernyawa lagi itu. Sekarang, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Lian Bu Tojin, Kuai Atong segera berlutut sambil menangis menggerung-gerung. Suhu! Suhu, kenapa kau diam saja? Suhu, apakah betul-betul kau mati? Ah, Suhu, jangan tinggalkan murid seorang diri di dunia ini. Suhu, jangan mati, Suhu! Tiba-tiba saja berkelebat bayangan putih dari atas pohon dan tahu-tahu Kuah Hang sudah berdiri di dekat Kuai Atong, memegang pundak Kuai Atong dan diguncang-guncang keras. Lian Bu Tojin diam-diam merasa kaget dan kagum menyaksikan gerakan Kuah Hang saat melayang turun tadi, seperti seekor burung saja gerakannya dan demitian ringannya. Dari mana gadis ini mempelajari semua itu? Kuai Atong, apakah kau sudah gila? Hwesyo buruk ini sudah mati, kenapa kau menangis segala macam? Kuai Atong bangkit berdiri sambil menyusuti air matanya, dia adalah guruku, Enci Hong. Dia guruku yang baik. Uhaha uhu, jika dia mati, bagaimana dengan diriku? Uhuhu, goblok. Apa kau lupa ada aku di sini? Kau boleh pilih, mau ikut ke hurumu mampus atau mau hidup bersama aku di sini? Seketika berubah wajah Klai Atong. Ia nampak gugup dan cepat sekali tersenyum dan menyusut kering air matanya. Uhaha, benar juga. Aku keliru tadi, Enci Hong. Biarkan dia mampus, hwesyo buruk itu yang mau membawa aku pergi darimu. Uhaha, mendengar dan melihat ini semua, Lian Bu Tojin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Sekarang jelaslah baginya bahwa kesalahannya bukan terletak pada diri Kuai Atong, melainkan sepenuhnya adalah karena perbuatan Kuah Hong. Terang bahwa Kuai Atong hanya menurut saja apa kehendak Kuah Hong. Yang ia tidak mengerti kenapa Kuah Hong melakukan ini semua? Mungkinkah Kuah Hong jatuh cinta kepada orang seperti Kuai Atong? Ia mengjeleng-gelengkan kepala. Kalau ada kemungkinan ini tentu ada kemungkinan lain, yaitu bahwa Kuah Hong telah menjadi gila. Ehaha, Toso Tua. Mau apa kau datang ke tempat kami ini? Lian Bu Tojin memandang kepada Kuah Hong dengan metel, terpentang lebar sekali. Apa benar ini Kuah Hong gadis cucu muridnya yang dulu hanya takut kepadanya seorang? Hang Hang, benar-benarkah kau sudah lupa kepada Pinto? Lupakah kau kepada kakek gurumu sendiri? Pinto adalah Lian Bu Tojin dari Hoa San Pai. Hang Hang, setelah kakek gurumu datang, apakah kau tidak lekas berlutut memberi hormat? Kuah Yatong berkata, Enci Hong, dia ini ketua Hoa San Pai, Lian Bu Tojin, kakek gurumu yang galak, lekas berlutut, Kau nanti mendapat marah bisa sulit. Akan tetapi tiba-tiba Kuah Hong tertawa bergelak-gelak, lalu berkata dengan nada suara galak, Lian Bu Tojin, siapa tidak tahu bahwa kau adalah ketua Hoa San Pai yang mulia dan gagah perkasa, seorang guru besar yang hendak membunuh murid sendiri kemudian membuntungi lengan kiri murid sendiri? Hah, kau menjemukan hatiku. Tosu tua bangkabau, lekaslah pergi dari sini sebelum timbul seleraku untuk membuntungi tanganmu atau bahkan leharmu. Sesabar-sabarnya manusia, masih ada batasnya. Kalau yang memakinya itu seorang lain yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, mungkin Lian Bu Tojin tak akan melayaninya dan akan pergi begitu saja. Akan tetapi Kuah Hong adalah cucu muridnya. Seorang cucu murid berani memaki-maki kakek gurunya, hal ini benar-benar di luar batas kesabaran Lian Bu Tojin. Kuah Hong, kau benar-benar kurang ajar sekali. Kau sebagai anak murid Hoa San Pai sudah mengotorkan serta mencemarkan nama Hoa San Pai dengan perbuatanmu yang kotor tak tahu malu ini. Percuma Pinton menjadi ketua Hoa San Pai jika tidak bisa memberi hukuman kepadamu setelah berkata begitu, dengan amarah meluap-luap Lian Bu Tojin lalu menerjang maju sambil memutar tongkat bambunya, melakukan serangan kepada Kuah Hong. Dengan amat mudah Kuah Hong mengelak, lantas membalas dengan pukulan yang aneh sekali gerakannya dari samping. Melihat betapa gerakan tangan itu ketika memukul agak diputar, tak salah lagi tentu ini sebuah pukulan Jing Tok Chiang, akan tetapi juga lain sekali gerakannya dengan Jing Tok Chiang dari Giam Kong Hwaso yang pernah dilihat oleh Lian Bu Tojin. Betapapun juga Lian Bu Tojin tidak berlaku sembrono dan mengelak sambil menotokkan ujung tongkat bambunya ke arah jalan darah di pinggang bekas cucu murid itu. Lagi-lagi Kuah Hong mengelak dan diam-diam Lian Bu Tojin menjadi kagum. Gerakan Kuah Hong ini persis gerakan Khoa Yatong ketika mengelak dari serangan Giam Kong Hwaso tadi. Gerakannya sederhana tapi aneh dan cepat bukan main, sedikit saja pindahkan kaki dan kembangkan kedua lengan, serangan yang sulit-sulit sudah dapat dihindarkannya. Dilihat sepintas lalu bagaikan ilmu silat Hokun dari Siaulim Si, akan tetapi kedudukan kakinya berbeda, lagi pula gerakan ini mengandung kegagahan yang tak dapat disamakan dengan burung Ho, Bangau, dari ilmu silat Hokun. Karena tidak dapat mengenali ilmu silat apa yang dipergunakan oleh Kuah Hong untuk menghadapi serangan-serangan tongkat bambunya, kakek ketua Hoa San Pai itu menjadi penasaran sekali. Apalagi kalau diingat bahwa ia tadi menyerang dengan menggunakan senjata walaupun hanya sebatang tongkat bambu, sedangkan bekas cucu muridnya itu bertangan kosong. Alangkah akan malunya kalau ada orang yang mendengar bahwa dia, ketua Hoa San Pai, menggunakan senjata tongkatnya yang sudah terkenal, dalam belasan jurus masih tidak mampu merobohkan cucu muridnya sendiri yang bertangan kosong. Mengingat hal ini, Lian Bu Tojin lalu berseru keras dan mengeluarkan ilmu silatnya yang paling tinggi, inti daripada ilmu pedang Hoa San Kiam Hoat yang karena sulitnya memang belum pernah ia turunkan kepada Kuah Hong. Hanya ayah Kuah Hong, murid pertama dari Hoa San Pai, Hoa Sanit Kiam Kuat Tinsuong saja yang pernah mempelajari ilmu pedang ini, tapi juga belum sempurna betul. Bukan main hebatnya ilmu pedang ini. Meski hanya dimainkan dengan sebatang tongkat bambu, akan tetapi bahayanya bukan main. Tongkat bambu itu berubah menjadi segelung sinar yang menyambar-nyambar dan mengurung diri Kuah Hong dari segala jurusan. Tadi Kuah Hong selalu berhasil menghindarkan diri dari serangan bekas kakek bulunya karena ia memang sudah mengenal ilmu silat Hoa San Pai dengan baik. Seperti juga Kuah Hong, selama beberapa bulan di dalam hutan dia sudah berhasil mempelajari banyak gerakan dari burung Raja Wali Emas itu dan bersama-sama Klai Atong yang memang amat cerdas dalam hal ilmu silat, mereka telah berhasil mengambil inti sari daripada gerakan-gerakan burung aneh itu sehingga dapat menggunakan dalam pertempuran. Akan tetapi yang dapat mereka petik dalam beberapa bulan ini hanya gerakan mengelak saja. Dan itu pun belum sempurna betul, sungguh pun memang sudah amat hebat kalau dipergunakan dalam pertempuran. Sekarang setelah Lian Buto Jin mengeluarkan ilmu pedang yang menjadi inti daripada Hoa San Kiam Hoat, Kuah Hong menjadi terkejut. Tongkat bambu itu mengeluarkan hawa dingin dan membuat matanya berkunang. Baru ia tahu sekarang bahwa kakek gurunya ini, Ketua Hoa San Pai memang tidak mempunyai nama Kosong Belaka. Dia mengeluarkan pekek menyeramkan dan kini menggunakan segala ingatannya untuk mulai meniru gerakan-gerakan dari burung Raja Wali Emas. Bukan hanya gerakan untuk mengelak dari bahaya, juga sedikit-sedikit ia mulai menggunakan gerakan menyerang dari burung itu. Kedua kakinya kadang-kadang melompat dan menerjang dalam tendangan-tendangan sebagai pengganti kedua kaki burung. Kalau mencakar dan menendang, kedua tangannya secara aneh dan tiba-tiba menghantam dari samping seperti gerakan sayap dan kadang-kadang menotok lurus dari depan seperti gerakan patuk burung. Bagaimanapun juga, Kuo Hang menjadi girang karena diadalam beberapa puluh jurus gerakannya mengelak masih berhasil menyelamatkan dirinya dari ancaman senjata kakek itu. Akan tetapi, makin lama semakin terasa olehnya betapa gulungan sinar itu semakin menekan dan mengurung semakin rapat sehingga sudah tak mungkin lagi baginya untuk membalas. Repot juga kalau harus terus menerus mengelak dari sinar tongkat yang amat berbahaya itu. Kuo Aya Tong, bantu aku akhirnya Kuo Hang tidak tahan dan minta bantuan temannya. Kuo Aya Tong mengeluarkan suara melengking keras meniru suara lengking burung Raja Wali, Kemudian tubuhnya yang tinggi besar itu menerjang maju sambil tangannya mengirimkan pukulan Jing Tok Chi yang ke arah tubuh kakek ketua Hoa San Pai. Lian Bu To Jin terkejut juga ketika merasa ada angin dingin menyambar dasyat dari arah samping. Cepat ia mengelak dan memutar tongkatnya menotok sekaligus ketiga tempat berbahaya di tubuh Kuo Aya Tong. Tetapi sambil terkekeh Kuo Aya Tong mengelak dua kali, kemudian menangkis sekali tongkat bambu itu dengan sabetan lengannya dari samping. Lian Bu To Jin kaget ketika merasa betapa sabetan itu mengandung tenaga yang amat dasyat dan lebih-lebih lagi kagetnya ketika melihat bahwa ujung tongkat bambunya telah remuk. Keparat, hari ini Pinco harus memberi hajaran kepada kalian berdua. Lian Bu To Jin berseru sambil mencabut keluar pedang pusakanya. Cahaya berkelebat menyilaukan pada waktu pedang pusaka itu tercabut. Inilah pedang pusaka Hoa San Pai, Hoa San Pokiam, yang menjadi tanda kekuasaan. Sejak Hoa San Pai didirikan, pedang ini turun-temurun berada di tangan para ketua Hoa San Pai. Semenjak dulu, biasanya pedang pusaka ini hanya dipergunakan untuk upacara-upacara peringatan untuk menghormati para ketua Hoa San Pai dan sangat jarang dipakai untuk bertempur. Akan tetapi kali ini karena menghadapi lawan berat dan pula harus menjaga nama baik Hoa San Pai, maka Lian Bu To Jin tidak ragu-ragu lagi untuk menghunusnya dan mempergunakannya. Memang pada hakikatnya tingkat ilmu kepandayan dua orang itu, Kuai Atong dan Kuah Hang masih jauh di bawah tingkat Lian Bu To Jin. Jika tadi Kuai Atong berhasil membunuh gurunya adalah karena Giam Kong Hwesio sama sekali tidak pernah menyangka bahwa muridnya sudah mendapatkan kepandayan yang sedemikian anehnya, padahal menurut tingkat, tentu saja Kuai Atong masih belum dapat menyamai gurunya. Walaupun Kuai Atong dan Kuah Hang mendapatkan ilmu yang amat mukjijat, yaitu dari gerakan burung Raja Wali Emas itu, namun mereka baru berlatih beberapa bulan saja. Lagipula mereka baru berlatih gerakan untuk mempertahankan diri, maka mereka pun hanya kuat sekali dalam hal ini. Untuk balas menyerang ternyata ilmu kepandayan mereka masih belum dapat menyamai tingkat Lian Bu To Jin. Apalagi sekarang mereka berdua bertangan kosong menghadapi Lian Bu To Jin yang amat marah dan yang bersenjatakan pedang pusaka Hoa San Pai yang ampuh sekali itu. Meskipun mereka selalu mampu menghindar dari sambaran pedang, namun untuk membalas benar-benar merupakan hal yang amat sulit. Jika dibiarkan saja harus terus menghadapi gulungan sinar pedang yang menyilaukan mata ini, akhirnya tentu salah seorang di antara mereka akan terluka atau bahkan terbunuh. Kim Tiaw Heng, hayo kau bantu Kamil tiba-tiba Kua Hang berteriak dan mengeluarkan suara berswip ngering. Lian Bu To Jin terkejut ketika tiba-tiba ia melihat sinar kuning emas berkelebat dari atas dan tahu-tahu ia sudah diserang secara bertubi-tubi oleh sepasang cakar, sebuah patuk dan sepasang sayap. Serangan ini hebat luar biasa, akan tetapi sebagai seorang ahli, ia tidak menjadi gugup, malah memusatkan gerakan pedangnya menjadi sebuah lingkaran untuk menghantam ke arah burung Raja Wali itu. Hebatnya, walaupun tadinya menyerang dengan dasyat, begitu menghadapi serangan maut dari pedang pusaka itu, burung Raja Wali ini dapat secara aneh dan cepat sekali merubah gerakannya. Sekali melejit ia dapat menyelinap di antara gulungan sinar pedang dan berhasil menyelamatkan diri, lalu terbang berputaran di atas kepala Lian Bu To Jin, menanti kesempatan baik untuk menyerang lagi. Kim Tiao Heng, kau rampas pedangnya kembali Kua Hang berseru. Lian Bu To Jin mengira bahwa ucapan ini hanya gertakan saja. Ia tidak mengenal Raja Wali Emas. Burung itu lain dengan burung-burung biasa. Agaknya dulu pernah dipelihara orang sakti maka burung ini mudah sekali menangkap perintah manusia. Begitu mendengar seruan ini, ia lalu menyambar-nyambar dan sekarang ia benar-benar berusaha merampas pedang, memukulkan kedua sayapnya ke arah kepala Lian Bu To Jin di sesul cengkeraman-cengkeraman kedua kakinya ke arah pedang pusaka Hoa San Pai. Barulah hati Lian Bu To Jin amat terkejut. Menghadapi dua orang murid murtad itu sudah merupakan hal yang bukan ringan karena mereka memiliki ilmu mengelak yang benar-benar membuat ia sukar merobohkan mereka. Sekarang ditambah lagi seekor burung yang demikian dasyat serangannya, benar-benar ia mengeluh di dalam hatinya. Pada saat dengan gerakan-gerakan aneh Kua Hong dan Klai Atong maju mendesaknya sedangkan burung itu tiada hentinya menyambar-nyambar di atas kepalanya, mau tak mau Lian Bu To Jin berseru, celaka. Karena kemarahannya ditujukan kepada Kua Hong, maka dengan nekat orang tua ini lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menyerang Kua Hong. Biarlah aku mati asal aku dapat lebih dahulu membunuhnya agar nama baik Hoa San Pai dapat dipertahankan, pikir kakek ini. Serangannya hebat sekali. Biarpun Kua Hong sudah mempergunakan gerakan yang ia pelajari dari Raja Wali Emas, dengan gesit menggeser ke sana kemari, namun kemana saja dia bergerak, ujung pedang pusaka itu selalu mengikutinya dan mengarah kepada bagian-bagian tubuhnya yang paling berbahaya. Ketika mendapatkan kesempatan baik Lian Bu To Jin mempercepat gerakannya. Tanpa mempedulikan lagi bagian tubuhnya yang lain terbuka untuk masuknya serangan, ia menerjang dan maju menusuk leher Kua Hong dengan sebuah tikaman maut. Kua Hong menjerit ngeri, namun masih ingat untuk menggerakkan kakinya secara aneh sambil melempar diri ke kiri. Namun ujung pedang di tangan Lian Bu To Jin masih terus mengejar leharnya. Pada saat itu pula Kuei Atong menghantam dari samping dengan pukulan Jing Tok Chiang. Keras sekali pukulan ini dan tubuh Lian Bu To Jin sampai tergoyang-goyang, namun tetap saja pedangnya ditusukan terus. Andai kata ia tidak terpukul oleh pukulan Jing Tok Chiang begitu kerasnya, tentunya Wakwa Hong tidak dapat diselamatkan lagi. Sekarang karena pukulan yang hebat ini, tangannya tergetar dan tusukan pedangnya meleset dan hanya menancap di pundak Kua Hong. Gadis itu menjerit kesakitan dan pada saat itu dari atas menyambar bayangan kuning emas, kemudian sebuah sayap besar menghantam kepala Lian Bu To Jin. Kakek ini biarpun sudah terluka parah oleh pukulan Kuei Atong, masih dapat mengangkat tangan kiri menangkis. Hantaman sayap demikian hebatnya, sama sekali tidak terduga oleh Lian Bu To Jin hingga tubuhnya terlempar sejauh 4 meter lebih dan tahu-tahu pedangnya yang ia pakai menusuk Kua Hong tadi telah berpindah ke dalam paruh si Raja Wali Emas. Kua Hong cepat mengambil pedang pusaka itu dari paruh burungnya, lalu ia terhuyung-huyung maju sambil mendekat pundaknya yang mengucurkan darah. Adapun Kuei Atong ketika melihat Kua Hong terluka dan berdarah, menjadi marah sekali. Sambil memekik keras ia menubruk maju hendak menyerang Lian Bu To Jin lagi. Akan tetapi kakek ini sudah duduk bersilah mengatur napas karena luka di dadanya akibat pukulan Jing Tok Chi yang amat hebatnya. Agaknya ia takkan dapat menghindarkan bahaya maut lagi kalau Kuei Atong menyerangnya. Jangan bunuh dia tiba-tiba Kua Hong membentak. Kuei Atong kaget dan menahan pukulannya, dengan heraninya mundur memandang Kua Hong. Kua Hong yang kelihatan menyeramkan karena pundaknya mengucurkan darah yang membasai bajunya itu, tersenyum dengan muka pucat, lalu berkata. Jangan bunuh dia, enak benar kalau dia mampus. Biar ga menderita, biarlah dia tahu rasanya bagaimana kalau orang terhina, bagaimana rasanya tangan dibikin buntung. Sambil berkata demikian tiba-tiba tangannya yang memegang pedang bergerak menyabet dan, tangan kanan lian Bu Tojin sebatas pergelangannya terbabat buntung. Kakek itu membuka matanya, menarik napas panjang lalu berdiri. Dengan tangan kirinya ia memijat pada beberapa tempat di lengan kanannya untuk menghentikan jalan darah sehingga darahnya tidak mengucur terus. Kemudian ia memandang ke arah Kuahang dengan sinar matu yang berubah seakan-akan kilat menyambar sehingga untuk sejenak Kuahang tertegun dan terkesima. Betapapun juga, pengaruh yang keluar dari sinar matu itu membangkitkan kenangan lama dan membayangkan pengaruh kakek itu atas dirinya bertahun-tahun yang lalu. Kuahang tertawa, hehehe, posutua, kau datang bersama Hwesyo itu, kalau pergi jangan lupa membawa temanmu itu bersama maksud Kuahang. Kuahang dengan kata-kata ini bukan sekali-kali untuk mengejek atau menggoda, melainkan dengan maksud hati hendak menyenangkan Kuahang. Lian Bu Tojin tidak berkata apa-apa dan ucapan Kuahang ini menguntungkan Kuahang karena seketika sinar matu kakek itu menjadi biasa kembali. Lian Bu Tojin lalu memungut buntungan tangannya dari atas tanah, kemudian dengan lengan kiri ia memanggul tubuh Giam Kong Hwesyo lalu berjalanlah ia cepat meninggalkan tempat itu. Benar-benar hebat sekali ketua Hoa San Pai ini. Lukanya akibat pukulan Jing Tok Chi yang dari Klai Atong tadi hebat bukan main, ditambah lagi tangan kanannya buntung, namun sedikitpun dia tidak pernah merintih, malah masih dapat pergi cepat sambil memondong jenazah Giam Kong Hwesyo dan membawa buntungan tangannya. Kejadian ini cukup hebat sehingga untuk beberapa lama Kuahang termenung, kemudian baru ia merawat luka di pundaknya. Giam-giam Kuahang girang sekali karena sekarang terbukti bahwa latihan-latihan yang mereka lakukan dengan ilmu silat yang gerakannya mengambil inti sari dari gerakan Raja Wali Emas itu benar-benar tadi telah memperlihatkan kehebatannya. Terima kasih telah menonton!